nih guys kalian perhatiin ya bagian responsifnya guys pecah semua udah jelas kan Bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo guys welcome back with sleeping guys jadi kali ini aku bakalan nge-review kembali ya Redmi Note 9 guys karena sebelumnya kalian udah nonton ya aku nge-review Redmi Note 9 ini guys dan kali ini aku nggak bakal ngasih lihat AnTuTu lagi ya di sini kalian bisa lihat ya HP yang bakal aku review untuk main Free Fire Max kali ini adalah memakai RAM 4GB Redmi Note 9 dan ini adalah MIUI 1251 ya dan ini adalah pembaruan paling terbaru dari Redmi Note 9 ini dan belum ada pembaruan terbaru lagi guys untuk saat ini di sini kalian bisa lihat ya kalian install Free Fire doang guys dan kalian bisa lihat ya internal yang udah terpakai 22,5 GB guys oke ya jadi segitu aja untuk spesifikasi dari tentang ponsel Redmi Note 9 ini ya langsung aja guys aku masuk ke dalam Free Fire Max nya aja guys yo guys kita udah masuk ya ke dalam Free Fire Max guys menggunakan Redmi Note 9 ya dan yang pertama aku kasih tau ke kalian ya kalau misalnya kalian baru download Free Fire Max ya buat temen-temen semua yang baru nonton video ini kalian yang pernah lupa klik upload ya di HP yang lama milik kalian guys karena itu bakal nyimpan semua sensibilitas HUD kontrol yang ada di HP kalian dan kalian di sini klik download ya maka di sini untuk sensibilitas kontrol HUD tampilannya bakal kembali seperti HP kalian yang sebelumnya guys maka di sini aku set di Ultra kerata kiri ya karena kita tahu bersama ya Note 9 ini masih menggunakan Helio G85 sama yang digunakan oleh Infinix Hot 10s guys namun yang kita tahu bersama yang sebelumnya Redmi Note 9 ini udah ngalamin panas yang sangat berlebih ya sampai-sampai ngebuat HP ini ngalamin yang namanya overhead guys so jadi langsung aja ya di sini aku bakal cobain kembali guys dengan Ultra kerata kiri ya 60 fps nya aku aktifin kita bakalan coba guys di Free Fire Max apakah HP ini bakal nggak overhead guys dan punya responsif yang sama bahkan atau mungkin bisa lebih baik daripada Free Fire biasa karena beberapa device yang udah aku tes untuk main Free Fire Max ini punya fps yang jauh lebih stabil dibanding Free Fire biasa guys yo guys sudah masuk ya kedalam CS ranked guys dari Free Fire Max menggunakan Redmi Note 9 ya kalian bisa lihat di sini guys di sini masih cukup lancar ya dari Free Fire Max menggunakan mode class square ranked guys dari Free Fire Max nya ya kita lihat di sini guys untuk performa dari Redmi Note 9 ya apakah ini punya responsif yang sangat mantul ya seperti Free Fire biasa guys atau bahkan lebih parah guys kalian bisa lihat ya di sini anjing sudah uh anjing 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 sedap banget guys sedap banget cu anjing sedap banget cu responsifnya gila cu makin menggila cu makin menggila cu makin menggila ya kalian lihat guys kalian perhatiin guys di sini ya udah bangsat ya anjay gila kali cu jarak jauh kayak gitu makin menggila bangsat responsifnya ya aduh eh mana sih nih pecah kepala kau bangsat mantul guys mantul ya jadi Redmi Note 9 nih guys di Free Fire Max ya ini nggak ada nge-frame sama sekali guys di mode CS ranked yang nggak ada nge-frame sama sekali guys Helio G85 ini memang sangat mantul ya karena kita tahu bersama dari Invenient 10s aja sangat luar biasa oke guys di Redmi Note 9 kali ini ya walaupun udah ngalamin panas guys di bagian belakang layarnya tapi di sini untuk bagian responsifnya sebenar-benar aku seneng guys ya untuk performanya nggak ada pengurangan sama sekali di Free Fire Max guys dan untuk baterai di angka 82% guys kita lihat kembali ya di Free Fire Max apakah Redmi Note 9 ini bakal ngalamin keborosan baterai atau nggak guys ini kalian lihat guys iya isi krontol bangsat krontol bangsat ah mana tadi yang pakai krontol banjingnya aku aku seneng banget gitu itu nge-kill player-player krontol guys karena lucu gitu guys kalau krontol lagi maennya krontolnya enggak ada dia kayak orang idiot bangsat ya ini Aduh anjing pecah kepalamu binatang mampus kau tahu ya gila sih guys emang bener-bener guys respon responsif menjadi seorang cheater cok namun yang harus kalian tahu lagi ya di sini dalam 4 menit pemakaian baterainya di Free Fire Max udah turun sampai 1% gak bisa aku katakan ya di Free Fire Max Redmi Note 9 ini ya mode class quad ranker HP ini memiliki kekuatan baterai yang lumayan awet lah ya daripada biasanya guys seneng tuh krontol krontol bajingan deh jarak segitu bangsat jarak segitu cowok jarak segitu bisa headshot anjing nggak tahu lagi mau ngomong gimana guys ini jelasnya Redmi Note 9 ini makin mantul sih guys panasnya nggak terlalu berlebihan dan responsifnya responsifnya bangsat ini responsif bukan sekedar responsif anjing ini responsif responsif cheater bangsat aduh 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 ih mana sih bangsat nih kalian lihat guys ya kalian diras sama dua orang disini walaupun temen kalian macam orang-orang tolol ya lompat-lompat-lompat-lompat musuhnya nggak ada yang jelasnya dari Free Fire Max menggunakan Redmi Note 9 ini nggak ada SDQ mengalami nge-prem ya untuk responsifnya aku akuin sangat luar biasa berjalan bagus guys di MIUI 1251 ini untuk panasnya juga nggak terlalu separah panas waktu MIUI sebelum update 1251 ini guys oke guys kalian lihat tadi performa dari Redmi Note 9 ini guys HP ini sangat mantul sekali ya untuk bagian responsifnya guys dan aku rasain ya setelah update MIUI 1250 dari Redmi Note 9 ini yang harus kalian tahu adalah bagian panasnya udah sedikit lebih stabil ya aku nggak tahu ini karena mungkin aku belum coba di mode ranked game guys di class squad tadi kalian udah lihat ya untuk responsif player juga sangat luar biasa mantul dan untuk baterainya sendiri selama lebih kurang 7 menit pemakaian HP ini bisa menggunakan baterai sampai dengan 2% aja guys so jadi langsung aja guys disini aku coba masuk ke dalam ranked game ya dengan grapik yang sama Ultra dengan rata kiri dan 60 fps yang tetap aku aktifin kita bakalan coba untuk masuk ke dalam gamenya dan kita bakalan coba lihat ya ketika HP ini ketemu rame musuh di Free Fire Max apakah Redmi Note 9 ini masih wajar atau udah nggak lagi lagi buat kita gunakan guys jadi langsung aja kita masuk ke dalam game guys disini dengan Free Fire Max guys masuk ke dalam mode ranked game ya kita lihat sama-sama guys HP ini masuk ke dalam lobbynya di detik ke-30 pas ya jadi HP masuk ke dalam lobbynya di detik ke-30 pas guys dari Free Fire Max ya aku nggak tahu kenapa ini masih di bawah Free Fire biasa guys tapi yang jelasnya disini ya dengan Ultra rata kiri ketika aku deket rame orang seperti ini HPnya ngalamin sedikit nge-frame guys dan kategori wajar akan dikarenakan HP ini masih memakai RAM 4GB juga Helio G85 jadi kalau misalnya ngalan nge-frame seperti ini adalah hal wajar yang dialamin oleh Redmi Note 9 ini guys jadi kalian nggak usah khawatir ya bukan berarti HP yang kalian gunakan ini adalah HP kentang dan suara speaker nya masih normal guys masih sama seperti di Free Fire biasa guys nggak ada perubahan apapun dari Redmi Note 9 ini guys jadi aku coba turunkan aja ya di tempat yang rame musuh karena kita tahu bersama guys di CT ini biasa musuhnya pada ketakutan nggak ada yang berlain turun di dalamnya udah ada satu tim yang ngikutin kita guys dan disini untuk baterainya juga diangkat 79% ya kita ulangin kembali guys dalam mode ranked game apakah HP ini memiliki keawetan baterai yang luar biasa bagus anjay belum ada senjata dan disini untuk looting dalam rumah nggak ada problem nggak ada nge-frame nggak ada delay dari Redmi Note 9 ini ya cukup berjalan luar biasa bagus guys ini pergerakan 60fps nya bener-bener cukup stabil guys di Free Fire Max ya yang aku rasain namun ketika ada orang saling nge-kill ya di arah sebelah kanan atas tuh ada tulisan guys ini ngalamin sedikit patah-patah ya guys sedikit doang ya bukan berarti parah masih sedikit doang dan nggak tahu ya musuh yang tadi turun di daerah sini nggak kelihatan lagi guys 2 menit pemakaiannya di ranked game udah turun 1% guys sudah diangkat 78 ya ya standart lah ya penggunaannya nggak terlalu boros kalau menurutku ya ini stabil sih guys ya oke guys sudah ada musuh ya di arah depanku hajar bro wancur ini globalnya pecah kepalamu anjingnya meninggal aku langsung kalian lihat ya memang luar biasa mantul guys responsif dari Redmi Note 9 ini guys kalian nggak kecewa lah ya kalau misal kalian menggunakan HP ini di tahun sekarang apalagi setelah kalian update ke MIUI 12.5 guys karena MIUI 12.5 dari Redmi Note 9 ini aku rasain memang bener-bener cukup stabil sih guys ya dibanding sebelumnya walaupun di bagian bodi belakang dari HP ini sendiri memang udah ngalamin ya panas lah kalau menurutku ya guys ya kalian bisa perhatiin bagian jempolku guys di sini nggak ada sedikitpun ngalamin touch deal ya mana anjing anjing musuh oh ini anjing musuhnya ya musuhnya kabur-kaburan bangsat ya diras mundur di anjing beda-beda tinggal sepeda orang sepeda orang guys anjing ada temennya tadi di sini ya kalau bisa perhatiin dengan jelas ke sebagian responsifnya kali ini ketika aku meras musuh ya kalian perhatiin guys ah sudah kenok anjing sudah aja kenok bangsat enggak mati-mati anjing dmx9 jancok pesenya peseribu bangsat tebel banget anjing dmx9 anjing ya guys kalian perhatiin ya bagian ini misalnya guys pecah semua udah jelaskan bangsat kan udah jelas anjing udah jelaskan responsifnya kalian nggak usah raguin lagi guys dari Redmi Note 9 ini karena ini memang luar biasa ya responsif-responsif cheater cu yang ada di HP ini ya jadi mungkin ya bagi kalian semua anjing bentar guys dibawahku udah ada musuh lagi ya anjing ada kendaraan bangsat ampus kau anjing eh nge-lag anjing musuhnya eh musuhnya nge-lag jancok nge-lag babi musuhnya kenapa bisa nge-lag nge-lag kayak gitu anjing kalau jaringan kau nggak kuat mending kau nggak usah main FF HP HP kentang sosok main FF bangsat jadinya kayak gitu ya udah main FF pakai kaleng-kaleng tolol anjing darah bangsat ini sangat mengganggu sekali ya udah biru merah-merah anjing guys kalian lihat ya guys ya kalian lihat guys sampai zona terakhir guys HP ini masih kuat ya halo guys anjing responsif lagi-lagi responsif-responsif bangsat guys anjing headshot semua guys gila sih emang guys sampai ini ya nggak tahu lagi guys aku ngomong gimana yang jelasnya dari MIUI 12.5 ini cukup stabil sekali guys membuat kalian itu menjadi merah-merah gaming anjing ya enak kah licu responsifnya ya mampus kau bangsat ya ini udah nge-prem ya saya di zona-zona terakhir ini udah sedikit nge-prem sedikit aja gak parah ya sedikit aja gitu deh sama sekali nggak ada ngeganggu apapun guys oke ya kita kira Boya guys menemukan Redmi Note 9 ya dikarenakan memang performa dari Redmi Note 9 ya di private Max memang bener-bener cukup stabil sekali cps-nya ada problem nggak ada nge-prem nggak ada anjing nge-prem nggak ada apapun guys ini jelasnya dari Redmi Note 9 ini cukup berjalan luar biasa mantul guys dibanding teri fire biasa yang aku rasain dan untuk panasnya sendiri di sini HPnya udah nggak sampai overhead lagi anjing ada orang guys ntar dulu guys anjing anjing ntar guys disampah guys sama temenku sendiri ya anjing gas 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 satu lagi cu terlalu banyak bacot sampai aku nggak ngeliat lagi musuh arah depanku bangsa Redmi Note 9 di MIUI 1251 guys ya ini HP bener-bener luar biasa mantul guys udah nggak ada panas berlebih lagi dan untuk bagian atas layarnya kalian harus perhatiin guys di sini untuk panas layarannya masih stabil di angka 40 derajat ya jadi ini cukup stabil sekali guys yang aku rasain dari Redmi Note 9 ini guys ya dan untuk bagian bawahnya juga cukup adem dan ya udah lah nggak tahu lagi harus bilang gimana yang jelasnya ya dari MIUI 1251 menggunakan Redmi Note 9 yang jelasnya udah cukup stabil guys ya dan Free Fire Max nggak ada nge-prem sama sekali dengan grafik ultra ke rata kiri so jadi kesimpulannya adalah HP ini punya responsif yang luar biasa mantul dan sini kalian bisa lihat ya baterainya kurang 4% selama permainan 12 menit guys jadi aku nggak tahu ya kenapa makin lama dimainin HP ini makin awet guys aku rampau kenapa Coba tinggalkan komentar kalian bagi kalian yang gunakan Free Fire Max gunakan Redmi Note 9 apakah HP yang kalian gunakan sama awetnya seperti HP yang aku review kali ini guys so thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai selesai so see you in the next video